Saya mau melanjutkan perbincangan kita kemarin tentang riset Dalam video kemarin kan saya sudah mengungkapkan bagaimana Ada tiga hal yang menjadi kata kunci Dalam proses riset Pertama, kita harus membuka diri pada segala kemungkinan Kedua, kurasi Ketiga, memadukannya dengan imajinasi Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana tiga hal itu Teraplikasikan dalam proses saya riset Saat mengerjakan karya-karya saya Khususnya seri mata ini Nah, dimulai dari seri mata yang pertama Mata di Tanah Melus Buat teman-teman yang sudah membaca tentu tahu bahwa Mata di Tanah Melus adalah sebuah cerita dengan latar Dan dengan ide utama daerah Belu di Nusa Tenggara Timur Bagaimana proses saya riset Nah, ini agak unik Karena apa? Saat mengerjakan mata di Tanah Melus Saya belum mengetahui cerita seperti apa yang akan saya tulis Saya bahkan belum mengetahui bagian mana dari Belu yang akan saya angkat Ide seperti apa, ide utamanya seperti apa Belum saya temukan di awal Waktu itu ceritanya saya Latar belakangnya adalah saya mendapat kesempatan dari badan bahasa Saya dikirimkan sebagai sastrawan Salah satu sastrawan ke daerah-daerah terluar Indonesia Belu yang merupakan perbatasan Indonesia dan Timur Leste salah satunya Nah, saya dikirim dengan harapan saya bisa memproduksi tulisan Tidak terbatas bentuknya satu karya tertentu Bebas Malah harapan mereka waktu itu adalah saya menghasilkan sebuah laporan semacam karya jurnalistik Nah, ditulis dengan model karya sastra sehingga disebutnya jurnalisme sastrawi seperti itu kan Nah, tapi waktu itu saya sudah memiliki keinginan untuk menulis sebuah novel yang bisa dibaca oleh anak-anak Jadi bekal saya ke Belu adalah Saya memiliki kemungkinan atau niat yang walaupun belum sepenuhnya bulat Untuk menuliskan hasil riset saya di Belu dalam bentuk sebuah buku Dalam bentuk sebuah novel yang bisa dibaca oleh anak-anak Itu saja bekal saya Nah, saat itu saya berangkat bersama anak saya yang masih berusia 2 tahun Jadi saya berdua dengan anak saya Saya masih pakai jendongan bayi yang dimasukkan di klik gitu kan Tidak tahu namanya apa itu Lalu di sana kami tinggal selama 10 hari Lalu pulang lagi ke Jakarta Lalu berangkat lagi 10 hari Jadi 20 hari total waktu yang saya habiskan di Belu Nah, dalam kebutaan Apa yang mau saya tulis Saya masih belum tahu mau apa gitu kan Yang saya lakukan hanyalah Saya pergi ke berbagai tempat yang ada di Belu Saya pergi ke pasar Saya pergi ke tempat yang dipercaya sebagai rumah adat tertua Saya pergi ke Fulan Fehan yang merupakan tempat paling indah di Belu Sebuah padang rumput di atas gunung yang terasa sekali sangat magis ketika kita berada di sana Dengan kuda-kuda yang berlarian bebas Dengan sapi-sapi yang sedang berkubang di sungai Dan itu sebuah hamparan luas pertama yang mungkin saya lihat dalam hidup saya Nah, dalam proses mencari-cari apa yang mau saya tulis itu Saya juga berbincang dengan banyak orang Berbincang dengan sopir yang mengantarkan saya Saya imajinasi saya terus bekerja menjajaki kemungkinan-kemungkinan Di hari keempat saya berada di sana Saya ke Fulan Fehan itu Ada peristiwa di mana anak saya menangis histeris saat berada di Fulan Fehan Jadi ketika dia keluar dari mobil, dia nangis histeris Masuk ke mobil, dia diem lagi Keluar lagi, dia nangis histeris lagi Lalu ada bapak-bapak ketua di situ Orang-orang asli di situ yang bertanya Tadi sudah permisi atau belum Saya baru sadar permisi apa nih Ternyata ada kepercayaan Jika kita hendak ke Fulan Fehan atau ke tempat-tempat tertentu di Belu Kita harus melalui upacara-upacara Kita harus membawa bekal beras, sejumput uang Lalu menaruhnya di pohon dan sebagainya Nah, lalu di titik itulah Inspirasi itu datang Ide yang saya tunggu-tunggu Sejak saya berangkat dari Jakarta dan saya bingung mau nulis apa Akhirnya lahir di situ Bahwa saya akan menulis sebuah novel Yang bisa dibaca oleh anak-anak yang pusatnya ada di Fulan Fehan itu Dalam proses riset itulah kemudian saya juga menggali cerita rakyat dari Belu Saya menggali fabel, saya menggali mitologi, saya menggali apa yang dipercayai, apa yang sudah turun temurun dijadikan legenda di Belu Nah, akhirnya lahirlah salah satu bagian misalnya bagaimana masyarakat Belu percaya pada Buaya Itu betul-betul mitologi, betul-betul kepercayaan rakyat yang sampai sekarang masih terjaga Buaya adalah dewa bagi bangsa timur Nah, dan itu juga terjadi di cerita-cerita lain Nah, tapi juga imajinasi bekerja dengan sangat kental Misalnya bagaimana saya menciptakan figur Dewa Buaya itu Lalu bagaimana lahirnya kupu-kupu ada dalam sebuah cerita ini Karena ketika saya topuran Fehan, kupu-kupu berkeliaran banyak sekali Itu pure sebuah imajinasi yang ditangkap oleh panca indera saya Dan kemudian itu menjadi aspek penting dalam cerita ini Karena saya melihatnya sebagai bagian yang integral dari tempat yang ingin saya jadikan cerita itu Dari bulan Fehan Nah, ada satu ungkapan dari salah satu dosen di Indonesia yang memang lagi fokus ke sastra anak Namanya Wawan Julianto Dia mengatakan bahwa mata di tanah Melus ini adalah petualangan antropologi Terima kasih